Walaupun lokasi kalian berbeda gitu, tapi disini saya melihat ada semangat untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di desa dan sekitarnya untuk maju memiliki mimpi dan berjuang. Mungkin salah satu pepatah Jawa yang cukup bagus bilangnya begini, dimana bumi itu dipijak, langit itu dijunjung. Tapi itu bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dong. Coba-coba. Iya, 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 iya. Dan itu cukup untuk membuat mereka terbakar semangatnya. Cukup membuat terbakar dan bahkan lucu sekali di satu titik di Papua kita pernah tanya, ada yang sudah pernah keluar negeri belum? Tidak ada yang mengangkat tangan, satu anak mengangkat tangan. Terus tanya, kemana kamu pergi? Merauke. Bahasa dalam blogging sih yang sama. Selamat datang dalam ruang obrolan inovasi budaya. Ruang yang menyajikan obrolan inspiratif para kerasi muda untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Anak muda, temukan ide kreatifmu, ciptakan inovasi. Masih di KBKM, Kema Budaya Kaum Muda. Bersama saya, Denisa Disuara. Dan hari ini kita ngobrolin tentang desa dan peran anak muda bersama Bang Bilimam Brasar disini. Dan ada Kak Titi Rusmiati alias Rosi disini. Gimana, gimana? Siap kita bergibah lagi? Iya. Ini baru mau dimulai kan? Iya, baru ya. Tadi kan kita udah ngomongin tentang bagaimana kalian memulai gerakan kalian dari desa sendiri gitu loh. Dan itu bener-bener apa ya, sebuah gerakan yang kecil tapi lama-lama membesar gitu. Dengan kolaborasi dan kegigihan kalian. Nah, sekarang yang pengen saya tanya disini adalah, Seberapa kecil sih kalian tuh dulu mulainya kayak misalkan kalian tuh pas mulai bener-bener sendirian kah? Atau berdua atau bertiga sama temen kah? Terus apakah minjem tempatnya temen kah gitu? Itu gimana? Mulai dari Bang Bili dulu. Jadi tadi saya sempat cerita dimulai dari rumah sekitar saya dulu, rumah sendiri. Oh jadi rumah sendiri dipakai? Rumah sendiri dipakai, di depan awalnya dibawah pohon, kemudian ada ruangan-ruang tamu dikosongkan, terus dijadikan tempat belajar. Satu itu dengan Bapak, berdua mengajar lima orang anak. Kemudian sekarang, sudah kalau kita jumlakan, sekarang hanya ada lima titik yang beroperasi. Satu titik itu ada sekitar 100-150, jadi bisa dikalikan dalam satu tahun itu 600-an anak didik ya. Di lima titik tersebut. Jadi memang dari kecil sekali, dari cuma lima. Oke, yang diajarin apa aja tadi? Maaf. Kita mengajar perilaku, kemudian bahasa Inggris, bisnis, ya bahasa Inggris sama bisnis, sama budaya dan alam. Oke, nah ini budaya dan alam ini menarik nih. Apa itu? Karena khas banget untuk kayaknya. Kas banget, kita bawa mereka misalnya ke pantai untuk kasih jelaskan, jangan buang sampah plastik. Nanti kalau plastik nanti akan mencemari lingkungan. Kita ajar budaya, budaya itu tarian-tarian, kemudian bahasa lokal, atau pengetahuan tentang suku-suku, pengetahuan tentang alam, tanaman obat-obatan, seperti itu. Itu kurikulumnya sudah kita bikin menjadi satu set kurikulum yang kita ajarkan, dan itu nanti ada pengukurannya. Jadi ada pengukuran perkembangan anak-anak di kurikulum tersebut. Sorry, apakah setiap anak didik itu sebenarnya sudah mengenyam sekolah, sambil mengenyam sekolah tapi juga ikutan program kamu atau gimana tuh? Ada yang sebagian besar itu mereka sekolah formal, lalu secara informal mereka memperlengkap pengetahuan mereka di pusat belajar kita. Tapi ada juga yang sama sekali tidak sekolah dan hanya bergantung belajar di tempat kita. Jadi kita membedakan tuh untuk rentang usia tertentu ada yang khusus mereka belajar baca tulis aja. Karena memang mereka belum bisa baca tulis. Jadi yang teman-teman yang sekolah formal sama yang tidak sekolah formal tuh kira-kira berapa persen tuh perbandingannya? Mungkin 70-30. 70 yang sekolah formal? 70 yang sekolah formal, ya 30 persen yang memang tidak bisa baca tulis, baru cuma belajar di situ saja. Oke, bagaimana caranya untuk menjembatani mereka untuk bisa merasa setara gitu loh? Karena sempat nggak misalkan ada kayak, nggak tahu ya, mungkin ada friksi di antara mereka yang sekolah formal walaupun tidak sekolah gitu loh. Kan itu kan ada gap kan di situ. Jangan kan antara yang sekolah formal, tidak sekolah formal, yang sesama sekolah formal aja mungkin namanya anak-anak pasti ada friksi juga kan. Jadi itulah keunikan mengajar anak-anak, kita mengajarkan tentang perilaku supaya mereka saling menghormati, saling menghargai. Jadi friksi itu ada pasti kayak teman-teman yang bisa baca tulis mengejek mereka yang tidak bisa baca. Kayak, lo tidak bisa baca gitu kan, kayak gitu kan, dasar buta huruf ya, itu ada juga. Tapi kan kita justru itulah kita mengajar perilaku untuk saling menghormati, saling respect, dan juga kita pisahkan dulu kelas yang bisa baca tulis itu ada kurikulum sendiri di akselerasi supaya mereka bisa baca tulis. Kayak pusat belajar kita di Merauke, itu banyak yang kita bantu untuk akselerasi kemampuan baca tulisnya. Oke, apakah kamu menggunakan inovasi-inovasi teknologi untuk bisa menjangkau beberapa titik di saat yang sama? Atau sekarang masih manual? Masih manual karena susah, ini ya, susah sinyal ya. Iya, susah sinyal. Jadi di tempat saya aja, kalau video call dengan bapak saya aja mukanya kepotong-kepotong gitu kan. Bapak, bapak, ya kan lah. Matanya di sini, mukanya di belutnya di sini. Kayak set gitu kan, jadi nggak bisa pakai teknologi digital belum. Tapi kita lagi diskusi dengan satu perusahaan nasional besar untuk men-support kita mendigitalisasi pusat-pusat belajar itu. Semua saja telkom. Emang cuma dia. Dia doang. Dia nasional. Gitu. Nah, kalau Rosy sendiri gimana? Pada saat Merintis dulu dimulainya dari mana? Rumah juga kah? Atau rumahnya teman kah? Dimulai dari hati, Wes. Bucin, Bucin. Iya, jadi saya merasa, saya waktu awal memulai Grow2Give itu bener-bener merasa panggilan hati. Saya nggak bisa pungkiri itu. Jadi kayak ada deep calling gitu loh. Perasaan ingin ngebantu. Jadi kamu pakai telepati atau gimana? Iya, jadi waktu itu ceritanya kan tadi saya cerita ya di awal bahwa saya tuh nggak sengaja ikut program. Program yang memberdayakan anak muda lokal, dibiayai oleh sebuah instasi tertentu. Habis itu saya ketagihan gitu. Senang sama masyarakat itu. Kemudian yaudah saya jatuh hati dan aku pengen bantu lebih di luar itu. Aku dengar juga tadi kamu kayak bawa kemahnya dan segala macam kan. Iya, betul. Nah, kemahnya itu kamu yang bawa sendiri? Iya, saya yang racik programnya, saya mencari kolaboratornya, saya cari sponsor, cari relawan, saya organize the event dan ngajak orang untuk mau gabung. Berapa orang? Per badge itu 100 dan itu udah jalan selama 2 tahun. Pengajarnya berapa? Staff pengajarnya? Ada 12 mentor yang kita libatkan per badge-nya. Nah, pas di awal-awal tuh, gimana caranya kamu meyakinkan para mentor untuk ikut membantu teman-teman ini yang ada di desa? Iya, jadi itulah pentingnya circle, Mas Danis. Jadi, kalau tadi bicara tentang kolaborasi ya, kolaborasi ini adalah dengan circle yang tepat gitu. Jadi, saya percaya bahwa memang udah banyak quote juga yang bilang bahwa kita di dunia ini tidak bisa sukses tanpa orang lain. Itu tidak ada hal yang bisa kita kerjakan dengan sukses, kalau dikerjakan sendirian. Dengan begitu, saya mencoba cari teman. Nah, dengan cara saya jadi kutu loncat untuk event. Jadi, saya ikut event ini, event itu, ketemu Bang Billy, ketemu teman-teman yang lain. Akhirnya, saya tukeran kartu nama. Jadi, mulai ber-networking. Jadi, anak-anak muda Indonesia juga harus mau networking. Mau coba yuk kenalan sama orang, sama circle-circle yang baru dan positif, bangun pertemanan sama mereka. Saya kumpulkan kontak-kontak itu. Dan ketika saya ada program, dan saya tinggal kontak mereka kembali. Kak, saya ada event ini, mau dong dibantu secara pro bono. Kita senang banget ya kalau di sosial gitu. Ada istilah pro bono, artinya tidak dibayar. Bahkan mereka, para mentor, datang ke desa. Mereka transportasi sendiri dan tidak dibayar. Mereka diberikan pengalaman. Itu yang kita berikan kepada mereka. Nilai tambahnya begitu. Kenapa mereka mau? Karena mereka juga hatinya baik. Dan biasanya, para mentor-mentor ini adalah orang yang sudah done with themselves. Artinya, orang-orang yang sudah selesai sama dirinya sendiri dan dia siap untuk memberdayakan orang lain. Karena kan nggak boleh ya kita memberdayakan orang lain kalau kita sendiri belum berdaya. Oh, kira. Bener juga ya. Iya, mereka-mereka ini memang anak, mereka juga mentornya orang-orang muda seperti Mas Danis gitu. Yang kita ajak, kita kasih tahu bahwa ini ada anak muda desa, anak muda kota yang kita kumpulkan ke satu wilayah. Kemah di tepi, di tengah gunung. Yuk mau bantu kami. Dan kalau waktunya cocok, biasanya pasti mereka mau. Banyak banget anak muda baik-baik di Indonesia. Dan itu tuh tadi, saya senang banget sama kata-kata bahwa yang diajak itu dan berkenan itulah mereka-mereka yang sudah done with themselves gitu kan ya. Yang sudah bisa berdaya dengan dirinya sendiri, baru mereka membantu orang lain untuk berdaya. Ini prinsipnya sama seperti kita mencari pasangan gitu. Astaga, jangan mencintai sebelum mencintai diri sendiri. Diri sendiri. Oke, jadi bener-bener teman-teman ini bisa memulai dari semangat, mimpi, dan jaringan pertemanan yang sevisi. Betul. Ya aku lihat tuh begitu. Perkara tempat, bisa pakai rumah sendiri gitu kan. Bisa pakai bikin kema sendiri gitu kan. Tenda gitu, berarti bikin tenda. Iya bener, perkara uang juga banyak banget loh, private sector, pemerintah tuh yang mau support selama kita mau ketok pintu. Selama kita mau ketok pintu, kita mau ngejelasin dengan baik-baik tujuan kita apa, nanti ada yang respon, ada yang nolak pastinya kan ya. Iya, dan itu pasti kan. Dalam hidup kan kita juga mencintai orang, ada yang ditolak juga. Sebagai yang gak pernah ditolak, saya bisa berpendapat. Nah, soalnya ini pas banget, karena banyak banget teman-teman yang mungkin sudah punya cita-cita, sudah punya niat, tapi takut ditolak gitu loh. Nah, gimana cara kalian menghadapi penolakan masing-masing? Siapa yang mau mulai? Mungkin dari aku ya, jadi sebenarnya ditolak, gagal, itu sebenarnya hanya proses, itu bukan ending gitu loh. Kadang orang mendefinisikan gagal sama sukses itu seolah-olah jalan yang beda, ini gagal, ini sukses gitu. Padahal sebenarnya nujuannya itu satu, sukses. Tapi di sini ada gagal, 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 gagal gitu loh. Jadi sebenarnya adalah tentang sikap. Jadi kalau misalnya kita menghadapi sebuah kegagalan, itu anggap aja, it's just a process. Ini hanya sebagai manusia yang pasti mengalami ini gitu, ya berarti bangkit, coba lagi, bangkit, coba lagi gitu. Jadi pas waktu saya mencoba memulai ya di Grow2Gift, saya bisa bilang bahwa Grow2Gift itu adalah organisasi pertama yang saya dirikan. Jadi di situ adalah proses learning dan membentuk diri saya. Jadi mulai dari pernah ya saya datang ke sebuah desa, selain Pekalongan, saya tuh udah mencoba sebelumnya sebenarnya. Coba datang ke desa itu, ketemu anak mudanya, udah FGD atau diskusi bersama para petaninya, udah ngerakit program bareng-bareng ya, tapi saya ditolak dan mereka lewat telepon bilang gak mau. Padahal itu udah deal awalnya, tapi ya gak tau mereka punya keputusan sendiri atau mungkin saya waktu itu salah pendekatan. Akhirnya saya mencoba kayak apa yang salah dengan ini. Saya coba cari tau sepertinya ya saya berkontribusi di situ. Saya melakukan kesalahan, misalnya pendekatan saya kurang smooth, sehingga mereka merasa kayak dikapitalisasi gitu. Jadi kurang halus pendekatannya, oh di situ saya belajar kan. Namanya manusia kan boleh ya salah sesekali ya, habis itu jangan diulangi lagi. Akhirnya makanya berani untuk milih desa baru lagi. Yaudah, show must go on, right? Jadi ya udah, lupakan, move on ke desa baru. Kemudian, karena kalau kita mengandakan program pemberdayaan ke masyarakat tuh prinsipnya adalah dua. Dia memang layak dibantu, yang kedua dia mau dibantu. Karena layak dibantu tuh banyak desa-desa yang layak dibantu, tapi yang mau dibantu tuh gak banyak. Mereka merasa enggak, kita gak mau kedatangan orang baru. Kita mau dengan diri kita sendiri tuh ada yang kayak gitu. Bisa gitu ya. Jadi prinsipnya adalah tanya dulu, kamu butuh gak dibantu dan mau gak dibantu gitu. Kalau memang mau yuk bareng-bareng jalan, kita seiring seirama, senada untuk menjalankan program ini selama beberapa tahun ke depan gitu. Dan gak mau dibantu sekarang, belum tentu gak mau dibantu besok-besok kan. Siapa tau dia mau dibantu besok-besok. Iya juga ya. Nanti saya coba ketuk lagi pintunya. Iya. Dia gak nerima kita nembak sekarang, bukan berarti dia gak terima besok-besok kan. Iya, soalnya aja. Gitu lah teman-teman. Mungkin mau nambahin, Bang Billy? Kalau tadi Rosy udah touch yang bagian orang yang mau kita bantu, mungkin kalau saya ke sponsor ya. Iya, betul. Tadi kan ditolak, apa gak ditolak orang yang men-sponsorin kita. Sama juga seperti yang tadi Rosy sampaikan, ketika kita mau minta tolong orang untuk membantu movement yang kita bantu, kita harus mengerti orang itu interest-nya apa, ketertarikannya apa, harus pelajari betul. Kadang-kadang teman-teman mau bikin social movement, oh saya mau minta sponsor ke perusahaan A atau perusahaan B. Kayak begitu, tapi dia tidak melakukan riset perusahaan A ini kepentingannya apa, perusahaan B teoritasnya apa. Kita riset dulu, baru kita jahit agar sama dengan apa yang kita kerjakan. Jadi memang kalau mau bikin proposal, mau bikin presentasi harus niat banget dan harus latihan. Harus latihan dan usahakan yang terbaik. Nanti kemudian ketika sudah masuk dan akhirnya ditolak, ya berarti memang mereka belum bisa membantu saat ini. Dan kalau belum bisa mungkin nanti besok mereka akan panggil lagi dari pengalaman saya pernah. Dalam jarak setahun, program yang kemarin masih ada ya, kita mau sponsor kayak gitu. Oh iya boleh, kita bicara lagi lebih lanjut. Jadi saya pikir menghadapi penolakan ya biasa aja, maksudnya itu bagian dari proses. Jadi ditolak itu bukan akhir dari dunia kawan-kawan. Kecuali kamu kuntilanak dan tolak tanah gitu ya. Kok kuntilanak lagi di bawah? Iya, bicara tentang sponsor ini menarik sih memang ya. Maksudnya artinya kan kita itu di tengah nih misalnya. Kita harus bisa top up sama top down, bener gak? Kalau top up tuh artinya kayak kita harus bisa mengambil hati para pemerintah, mengambil hati para private sector untuk dukung kita. Begitu juga kita harus ngejahit ke bawah bagaimana maintenance hubungan dengan para orang lokal, pemuda lokal, para relawan untuk bantu kita. Nah, bicara tentang sponsor itu juga kami ngalamin sih seperti yang Abang Billy lakukan. Kami ngirim 10 proposal itu keterima satu udah bagus banget. Cuman intinya adalah itu hanya proses kok. Kita harus tetap melakukan dengan dana sekecil apapun. Karena banyak banget orang itu yang tidak perlu dibayar sebenarnya. Kita bisa sangat minimalisir anggaran gitu. Kayak dulu saya memulai program di Grow2Give itu mungkin kurang dari 3 juta. Wih, itu tuh sangat-sangat minim loh untuk membuat sebuah program. Sebuah program yang nilainya mungkin 50 juta ke atas secara nilai ya. Ya secara nilai. Tapi saya bisa hanya mulai dengan 3 juta. Untuk apa? Ya itu hanyalah untuk mesin penggerak aja. Selebihnya kita menggunakan semua sumber daya manusia yang ada gitu. Misalnya mulai dari prinsip kerelawanannya kita bangun, mulai dari pelaksana, tim panitia, sampai ke pembicara kan juga tidak perlu dibayar gitu. Nah dengan begitu program tetap bisa telaksana. Termasuk kita kan running programnya di desa ya. Orang desa tuh kan baik-baik. Kita minta, misalnya kita minta nasi 1 bakul, dikasihnya tuh 5 bakul. Bener loh. Kita gak akan pernah bisa lapar kalau di desa. Mereka baik-baik. Jadi ketika kita minta bantuan, bu kita mau bikin program pelatihan untuk anak-anak desa. Saya izin dong kepada bulurahnya. Bulurah yang bantu dia apapun yang dia kasih, dia kumpulkan ibu-ibu PKK. Pas mereka pamit ke lahir bulan, bu pamit dulu, ini tagihannya. 30 kali bakul. Iya, jadi prinsip gotong royong ini yang harus kita bangun juga kalau kita pengen berdayain mereka gitu. Jangan malah segala hal tuh dibayar, dibayar, dibayar. Nah itu justru mah jangan dilakukan. Oh justru jangan ya. Nah karena banyak banget ya membilih program-program asing gitu datang ke Indonesia. Dikit-dikit ketika ada program pelatihan, mereka dikasih uang transport. Dikasih uang transport dan itu merusak budaya yang ada. Dan itu yang menjadi bumerang ketika kita pengen mengadakan prinsip kerelawanan lagi. Sebenarnya ya ada positifnya sih selama ada anggarannya ya. Tapi juga harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Nah itu untuk bisa meyakinkan mereka untuk tidak dibayar itu gimana? Menurutku yang paling penting itu adalah komunikasinya harus jelas di awal. Jadi pas waktu kita mulai membuat programnya, mereka dilibatkan gitu Mas Deniz. Anak mudanya dilibatkan. Dari awal pas perencanaan. Iya, jangan jadikan mereka sebagai objek aja. Jadi sekedar kayak kamu dilatih. Enggak, libatkan mereka jadi panitia, libatkan kasih tau prosesnya secara transparan, dan kasih tau bahwa dananya sekian digunakan untuk ini. Jadi mereka paham tujuan dan maksudnya. Sehingga orang-orang key leader ini yang udah kita kasih tau sebagai panitia ya, yang anak muda lokal, dia akan membahasakan kepada anak muda lainnya. Sehingga anak muda lainnya lebih bisa nerima daripada kita yang menyampaikan sendiri. Jadi komunikasinya harus jelas, jangan ada yang tutup-tutupin. Menurutku begitu sih. Menurutku sebagus sih. Thank you banget. Ini aku juga belajar juga, jadi aku tau kesalahanku dulu ada dimana. Dulu ngasih uang ini ya, uang transport ya. Pas begituin, gue langsung mikir-mikir, Duit dari mana? Banyak kali. Udah gak jadi aja lah. Cari tempat lain lah. Nah, sekarang gue pengen nanya yang lebih enteng-enteng aja deh. Ada gak pengalaman-pengalaman unik atau lucu ketika kalian ketemu sama anak-anak didik ini di desa? Atau peserta didik di desa? Ada gak? Kalau aku sebanyak banget mungkin. Gak apa-apa. Iya, jadi kalau program kami itu kan terbagi jadi dua, mas. Ada online, ada offline. Jadi kenapa online? Karena kita pengen menjangkau lebih banyak anak muda ya, kalau semuanya offline juga kosnya tinggi ya. Sehingga kita bisa mencapai sampai 3.500 orang itu kan juga karena online ya. Kalau gak online mungkin ya sekitar hanya 500 aja udah ngos-ngosan ya Bang Billy ya. Jadi kalau bicara tentang hal-hal unik yang kami temui misalnya tadi online ya. Online itu lebih ke, mbak aku gak ngerti cara masuk zoom misalnya begitu. Dia gak ngerti cara kok gak ada suaranya. Jadi sedemikiannya lah digital literacy-nya yang masih sangat rendah. Penggunaan platform-platform juga masih awam buat mereka itu mungkin. Kemudian kalau yang offline-nya adalah, nah materi yang kami sajikan itu kan lebih banyak ke konteksnya bisnis ya. Jadi misalnya bagaimana cara membuat brand bisnis, marketing, kemudian perencanaan bisnis, sampai ke bagaimana pitching itu juga kita ajarkan gitu. Nah yang kadang gini sih yang kami temukan adalah mungkin bagi kita itu biasa, bagi mereka itu luar biasa. Misalnya sesimpel kayak kita menggunakan aplikasi yang kita bisa upload foto, konten, video itu kan biasa ya. Kita semudah bikin nginstall, kemudian kita login gitu kan, kemudian kita bikin aplikasi, bikin akunnya. Bagi mereka itu hal baru. Jadi aku bisa bilang itu unik ya, karena kayak banyak sekali jangkauan daerah yang kami bina itu kan masih di Jawa. Jawa, terutama ini yang salah satu proyek yang sedang kami bangun itu ada di DKI Jakarta sama di Jawa Timur ya, di Terenggale. Itu kan masih Jawa ya, pulaunya pulau Jawa, Jawa Timur gitu ya. Tapi kok masih begini gitu, masih rendah banget gitu literasinya. Kalau mungkin ini, mohon maaf di Indonesia Timur yang internetnya itu sangat low gitu ya, itu masih maklum ya. Tapi kalau di Jawa masih nggak ngerti cara penggunaan aplikasi digital, itu sedih sih. Lebih tepatnya itu bukan lagi unik, tapi sedih. Kayak, iya ya, ini baru buat mereka ya. Bahkan mereka nggak punya email juga. Itu anak muda, kayak 17 sampai 40 tahun ada yang nggak ngerti pakai email. Kayak gitu, jadi PR-nya banyak banget di Indonesia nih. Di Jawa aja belum selesai ternyata. Makanya saya pernah lewat ke sebuah kota, waktu itu ada poster kayak, kalau biasanya di kota besar kan ada ya sedot WC dan segala macam gitu kan. Ini nggak, jasa A bikin akun email. Wow. Iya, iya, iya. Bener. Gue bisa kaya di sini. Iya, dalam hari saya gitu. Iya, bahkan kami juga di salah satu kurikulum kami, karena kami kan punya pengembangan kurikulum gitu ya, di program kami. Nah, itu Aida ngajarin bagaimana cara masuk ke marketplace. Baik itu marketplace yang warna hijau, warna orange, warna merah, kita ajarkan. Nah, itu pun baru buat mereka. Di mana kita sebagai orang kota udah biasa ya beli di situ, jualan di situ. Bahkan buka toko di situ. Mereka aja siapa yang pernah beli di sini gitu. Jawabannya paling cuma 20 persen yang pernah beli. Yang lainnya, enggak mbak, kita masak sendiri. Ya bagus juga sih. Iya, tapi jadinya kan ya mereka kalau memasarkan produk ya di situ-situ aja gitu loh Mas Deniz. Mereka tidak terpapar bahwa, oh jualan itu bisa online ya. Jadi memang program kami bersama Kabupaten Trenggale itu fokusnya adalah mendigitalisasi bisnis mereka. Itu salah satu target kami. Oke. Kalau Bang Billy, ayo ada cerita apa? Iya, banyak banget. Jadi kalau yang tadi email itu lucu juga. Karena benar, ini kota ya di sana. Terus ya, ibu-ibu nanti tolong berkomunikasi tentang nanti kemajuan didik anaknya itu lewat email ya kan. Terus tidak punya alamat email katanya kan. Loh, kemarin ibu-ibu posting status Facebook itu, itu Facebook. Bikinnya pakai email kan. Oh iya ya katanya. Tahu Facebook tapi enggak tahu email. Terus ada juga waktu saya inspirasi anak-anak untuk jadi insinyur kan. Pekerjaan saya kan insinyur kan. Setelah lulus saya jelaskan. Ada yang mau jadi, ada yang disini tahu insinyur itu apa? Tidak tahu mereka. Tidak tahu gitu kan. Terus ada yang tahu enggak disini yang bangun jalan itu siapa? Diam semua kan. Krek, krek, krek. Ada yang kekat tangan. Tuhan katanya. Wah. Bukan, bukan, bukan. Jadi ini makin-makin komplikasi kan. Bukan, bukan, bukan. Gini, gini, gini. Karena kan insinyur saya, insinyur migas kan. Saya kerja di oil and gas. Jadi saya tanya. Sebentar, sebentar. Minyak tanah, minyak tanah yang dipakai mama di dapur. Itu dapatnya dari mana? Maksudnya kan ditambang kan. Dapatnya dari mana? Saya ingin dijelaskan itu kerjaan saya. Menambang minyak gitu kan. Dari mana? Terus, Pak Haji katanya. Ternyata beneran di atas pusat belajar kami tuh. Haji apa jualan minyak tanah? Jadi akhirnya saya keluarkan lah semua gambar-gambar insinyur. Terus seperti apa, pakai helm, apa segala macem. Jelaskan saya kuliah di mana. Jelaskan kalau insinyur tuh gajinya besar. Bisa membahagiakan orang tua. Udah kan. Pokoknya happy ending lah. Udah drama, bagus kan. Akhirnya pertanyaan Pak Mungkas kan. Ada yang mau jadi insinyur? Semuanya kita gak mau. Capek katanya. Jadi kayak gagal total kelas inspirasi. Gak ada yang terinspirasi. Begitu makanan kudapan kecil keluar dari belakang lari semua ikan senyur. Jadi tapi kita harus sabar-sabar ya. Kalau kerja dengan manusia itu harus ya sudah. Diulang-ulang. 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 Dan kita nikmati aja yang nepak kelucuan-kelucuan itu. Kayak gitu. Iya. Dan itu mungkin yang bakal dialami sama teman-teman peserta KBKM nanti ya. Karena ya gak cuma kerja kerasnya aja. Tapi juga hal-hal lucu dan unik lainnya seperti itu. Nah, boleh gak? Boleh gak setelah kalian tadi sudah jabarin apa aja yang bakal ditemukan di desa ya. Kasih tambahan lagi dong informasi ke teman-teman yang bakal ikut KBKM. Kira-kira mereka harus gimana nih supaya lebih siap untuk ketemu sama teman-teman baru di desa. Dan saling menginspirasi di sana. Oke, apa ya? Yang perlu disiapkan mereka sebelum terjun ya ke desa masing-masing ya. Ke desa yang nanti dipilih gitu ya. Dan langkah-langkah terbaik di sana lah. Supaya bisa gak apa ya. Meminimalisir konflik lah. Minimal gitu deh. Oke, yang paling penting adalah pahami dulu programnya apa. Itu pasti ya pahami. Maksudnya ini program tujuannya apa. Setelah itu adalah pahami siapa orang lokal yang akan bekerja dengan dia. Jadi harus kenalan, mulai kepo-kepoin di Google gitu ya. Mulai cari tahu tentang profil-profil tokoh-tokoh daerahnya. Supaya lebih kenal dulu biar gak kaget gitu. Dan yang ketiga mungkin pelajari bahasa-bahasa lokalnya. Jadi mungkin bahasa gay, boten kalau di Jawa gitu ya. Jadi supaya lebih bisa connect gitu. Kalau misalnya kita terlalu menggunakan bahasa-bahasa Indonesia nanti ada jarak. Apalagi pakai bahasa Inggris. Oh, isi. Excuse me. Just a makar sorry. Iya mister, gitu kan. Udah ini besek sekali. Sekolah saya bersih. Itu penting ya, Bapak Min, untuk belajar tentang bahasa lokal. Walaupun tidak harus fasih ya, tapi minimal ngerti bahasa-bahasa umum. Seperti ngucapin selamat paginya gimana, halonya gimana, mau makan gimana. Dan kadang budaya-budaya kecil, kayak misalnya tuh kalau di Jawa ya, umumnya gitu. Kalau misalnya makan, ada katakanlah gorengan gitu ya. Gorengan di atas meja gitu ya. Itu biasanya kalau di tempat saya, jangan sampai gorengan di atas meja tuh habis. Jadi sisakan satu. Ah, budaya-budaya kayak gitu. Iya, jadi kayak gitu juga sedikit-sedikit harus dimengerti. Karena kalau semuanya dihabisin sama kita, kelihatan banget kalau rakus. Oh, iya, 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 iya. Nah, hal-hal kayak semacam budaya-budaya lokal gitu harus dipahamin sih, menurutku. Mungkin Bang Billy dulu deh, nanti saya tambahin lagi kalau ada. Maksudnya sama sih, kurang lebih sama. Jadi, tahu sekali apa yang riset. Riset tentang desa yang kita mau kunjungi. Terus, tahu ya tadi sudah budaya, bahasa lokal. Kemudian itu sih, menganggap sebagai program itu sebagai petualangan. Petualangan dan belajar. Jadi, jangan kita merasa pintar pas kita turun. Kita menjadi orang bodoh saja. Jadi, kita belajar banyak hal. Banyak hal baru. Misalnya, oh ternyata memancing ikan bisa pakai tali rotan misalnya. Apa itu tali rotan? Tali yang dari hutan. Itu dia baru belajar dari orang desa hari ini. Apa itu tali rotan? Itu tali yang dari alam. Yang dari tali rotan itu orang bisa mancing pakai itu. Atau ada ikan bisa di beberapa wilayah bisa dipanggil dengan tepuk-tepuk airnya. Gimana, gimana? Ikan segitu datang. Ada, di beberapa wilayah datang. Kayak gitu kan. Eh, gue makan loh. Kasih langsung bajan. Gak, maksudnya ya itu ada banyak lokal wisdom. Kayak misalnya ternyata tanaman rumput A, rumput B, atau tanaman C itu bisa untuk pemberhenti darah. Kayak gitu untuk obat luka, obat panas. Jadi, kita ke desa itu kita harus buka mindset untuk belajar. Jangan sok-sok pintar gitu kan. Kayak ada cerita tuh, ada cucu orang Papua. Dia sekolah ceritanya di luar negeri kan. Dapat beasiswa. Pulang-pulang, dia mendayung sama kakeknya di perahu kan. Terus bilang, kakek pernah belajar ini? Kalau di Papua tuh bilang, kakek itu Tete. Tete pernah belajar, belajar apa? Belajar biologi kan? Tidak pernah. Tidak tahu kan, Tete cuma sampai SD saja. Ah, Tete ini buruk sekali gitu kan. Ya ampun. Tete pernah belajar fisika? Tidak tahu. Fisiologi? Tidak tahu. Neurobiologi? Tidak tahu. Tete ini buruk, kakek saya belum belajar di Jakarta gitu kan. Saya tahu semuanya, saya lebih pintar gitu kan. Nah tiba-tiba badai, angin besar kan. Angin besar dan akhirnya perahunya goyang-goyang dan si cucu yang tadi itu yang sombong-sombong itu dari kota itu terjun ke air. Dia teriak-teriak, Tete tolong, Tete tolong. Terus Tete bilang gini, kok bisa berenangologi? Tete tahu berenangologi ya tidak. Tete saya tidak tahu, ya mati sudah di situ. Jadi pesannya tuh, nanti kita ikut kema budaya kaum muda ini kita menjadi orang yang mau belajar lah. Dari orang-orang kampung. Karena orang-orang di desa itu punya ilmu yang banyak yang kita tidak punyai. Nah itu dia tuh. Itu harapan yang bagus tuh dari Bang Billy tuh. Dan mungkin satu lagi sih Mas Dini. Harapan kamu gimana? Bahwa kalau kita di desa, prinsip kita sebelum bantu orang lain itu adalah harus give baru take, gitu loh. Jadi kita harus kasih. Kalau kita sebagai orang kota kan mungkin kita terpapar banyak hal ya. Coba itu dihimpun, disimpulkan. Kemudian nanti coba berikan kepada mereka. Informasikan. Informasikan apa yang ada di kota kepada orang desa. Biar orang desa juga tahu, gitu. Jadi kita sebagai penyambung lidah informasi dari kota ke desa. Itu yang penting. Baru jangan, kalau masih muda ya jangan hitung-hitungan duit. Itu sih yang paling penting. Jangan ngukur kayak aku kalau ke desa dapat duit berapa. Aku akan dapat apa. Kasih aja dulu yang banyak. Investasilah waktumu untuk melakukan hal-hal positif. Bisa ya nanti masa depan akan lebih mudah, gitu. Ketika kita punya banyak pengalaman. Perspektif kita jadi makin luas. Kita jadi bisa bercerita kepada banyak orang. Karena kita melakukan hal baik, gitu, di desa. Jadi ini sebuah kesempatan harus diambil anak muda untuk ke desa. Karena banyak banget lokal wisdom yang bisa diceritakan sebagai bakal hidup di masa depan, gitu. Dan ini kayaknya harapan terhadap teman-teman peserta kemah budaya kaum muda yang bisa disimpulkan dari kedua penbicara di sini ya, teman-teman ya. Jadi intinya mentalnya adalah, kalau kata Bang Bili tadi ya, harus anggap ini sebagai sebuah petualangan untuk belajar. Dan kedua dari Kak Rosi, harus lebih banyak gift daripada take-nya, gitu loh. Kita harus punya semangat berbagi di sini, gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi kalian bisa rewind podcast ini dari awal lagi sebenarnya. Masa kita ulangin satu persatu? Iya kan, itu dia. Kada, 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 kada. Bisa, gitu. Soalnya, itu hanya dari kami semua di sini. Terima kasih, Bang Bili. Terima kasih. Terima kasih, Kak Rosi. Kita kasih tantangan dia ke desa-desanya kita, dong ya. Boleh, boleh. Ini, ada apa nih ya? Masa dulu kebawah. Jadi gini, Mas Dennis. Gimana, gimana? Tantangan apa ini? Tantangan apa ini? Jadi, di Female Trainer, sedang ngedampingnya 5000 UMKM ayo ikut kami ke desa dan simak program-program kami dan jadi mentor di sana ready nggak challenge-nya gitu kan challenge accepted Wow kita tunggu gimana salah satu pusat belajar kami tidak ada sinyal ini ada listrik cuma sampai jam 6 nggak apa-apa toilet alam semesta toilet silahkan pilih berani udah on the record nih waduh bahaya banget emang nagingnya di sini ya sudah teman-teman daripada saya nanti di challenge terus-terusan entah apa lain tuh kejutan lainnya mendingan kalian juga pantau terus semua sosmed-nya Kemah Budaya untuk tahu informasi lebih lanjut saya dan saya di suara undur diri jangan ke mana-mana sobat budaya nonton video-video dan podcast-podcast kita karena kamu akan mendapatkan ilmu baru di sini dadah semuanya sobat budaya pendaftaran KBKM 2021 sudah resmi dibuka segera tentukan ide kreatif dan inovasimu ayo buruan daftarkan kelompokmu dan jadi peserta Kemah Budaya kaum muda 2021 informasi pendaftaran ada di website KBKM.kebudayaan.id jangan lupa juga untuk kunjungi dan follow kanal medsos KBKM 2021 tunggu apa lagi ayo selamat menikmati selamat menikmati